Karena 80% di Al-Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota ini. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Sentara Ken Setiawan menyebut pendirian Pondok Pesantren Al-Zaitun sebagai gedok untuk mendirikan negara Islam. Mereka dinilai menggunakan dalil Al-Quran agar dianggap pro-pemerintah. Ken menyebut pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu Syekh Panji Kumilang sangat berkaitan Arab dengan organisasi terlarang negara Islam Indonesia. Ia lantas membeberkan bahwa visi misi NII mendirikan negara Islam yakni melanjutkan perjuangan DITII Kartosuwirio. Saat ini mereka setidaknya memiliki 9 komandemen wilayah atau KW. KW 1 ada di Priangan Utara, KW 2 Jateng, KW 3 Jatim, KW 4 Makassar, KW 5 Kalimantan. Kemudian KW 6 di Aceh, KW 7 Jabar Priangan Selatan, KW 8 Lampung, dan KW 9 Jakarta Raya. Dalam ajarannya Pondok Pesantren Al-Zaitun ada lembaga kerusulan dan siasat perang dengan cover perdamaian dan toleransi. Hal itu sebagai gedok untuk menutupi jika mereka tak pro-pemerintah. Di balik kemegahan Pond Pes pimpinan Panji Kumilang, Ken menyebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu gerakan bawah tanah untuk mendirikan negara Islam dengan modus memanfaatkan isu agama sebagai tamingnya. Dalam ajarannya Panji, dinilai membolehkan mencuri hingga merampok. Karena 80% di Al-Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII, termasuk karyawan, muadov, eksponen itu adalah orang NII. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al-Zaitun. Yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolah yang kesana. Anaknya nakal mungkin juga cembelungin ke pesantren, karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya D.A.D. Al-Zaitun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!